Tunggal Putri Indonesia Bungkarno, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 Atlet berusia 24 tahun itu pun mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut karena tak mencerminkan pebulu tangki 10 besar dunia Seperti diketahui, saat ini Gregoria menduduki peringkat ke-7 Tunggal Putri Dunia BWF Pertama mungkin yang saya rasakan sekarang, saya kecewa dengan penampilan tapi kecewa juga malu ya, harusnya saya nggak segampang itu untuk menyerah, kata Gregoria Saya rasa dengan posisiku sekarang di top 10, saya tidak bisa menunjukkan kayak tadi yang saya tunjukkan di game kedua Sambungnya, juara Kumamoto Masters Japan tahun 2023 itu tak habis pikir dirinya bisa banyak melakukan kesalahan individual yang menguntungkan lawan Alih-alih bangkit, Gregoria justru kian terpuruk pada gym kedua dan harus merelakan tiket semifinal ke tangan Okuhara Masa saya mudah sekali untuk buang bola, rasanya saat poin jauh Saya malah terpuruk dengan itu, saya tidak bisa bangkit dan itu cukup saya tunjukkan, sehingga mungkin bisa jadi senjata Untuk lawan dia bisa lebih bangkit lagi, ujar Gregoria Dengan hasil pertandingan tersebut, Gregoria harus mengaku dominasi Okuhara dalam tujuh pertemuan Atlet asal Wanogiri itu hanya mampu meraih dua kemenangan atas juara Odisha Masters tahun 2023 tersebut Sekadar informasi, harapan Indonesia di sektor tunggal putih pun Pupus Usai Gregoria Mariska Tunjung Kandas di babak perempat final sebelumnya Wakil Indonesia lainnya yang sudah tumbang terlebih dulu adalah Esther Wardoyo dan Putri Kowe Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia